Saya ingin menyampaikan hari ini, di siang ini, kami mendapatkan dukungan dari seluruh perlawan anak-anak muda, namanya Duluk Tim Pantah dalam memenangkan Prabowo-Bindahan yang akan bersama-sama kami dalam perlawan di Indonesia 90 hari untuk menyampaikan visi-visi, program-program, solusi-solusi, semakin banyak sudah dibahas kepada generasi muda. Tim Pantah ini sudah teruji memenangkan Prabowo dan Mas Gibran dengan metode kampanye teras dan berkodanya. Hal yang sama tentunya sebagai satu koalisi dengan Prabowo-Bindahan, kita akan juga menggunakan pola atau metode kampanye yang sama. Saya diharapkan pasangan itu bisa menghasilkan kemenangan, yang akhirnya semua kemajuan Jakarta, Jakarta baru, Jakarta maju bisa kita hadirkan dengan kekuatan di mana-mana. Saya kira-kira. Saya kira-kira saya harus pelajari dulu. Karena pada dasarnya saya sudah dua kali mengelola BUMD, BUMD 1 dari Kota Bandung, dan BUMD di Jawa Barat. Dua-duanya membuahkan hasil, misalkan di Jawa Barat, Banten ya, di Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Mungkin berbeda 30 persen lah, tapi 70 persen itu kurang lebih salah. Mbak Eber, soal setelah keliling itu kan banyak pertanyaan dari masyarakat ini, operasinya seperti apa sih? Ini kan banyak yang salah tangkap juga nih di Medsos gitu. Intinya sederhana, mau negara hadir atau tidak ketika warganya mengalami kesulitan memutarakan permasalahan kesehatan di taruhan. Jawabannya kan sederhana, negara akan hadir. Bentuknya seperti apa? Macam-macam. Ada apps buat online, kesehatannya cukup terbahan. Ada juga yang mungkin tidak fasil menggunakan apps, dia ingin ketemu. Dan susah dengan jemput bola, datanglah namanya mobile, yang namanya kesehatan itu. Jadi intinya bukan bentuknya saja, tapi kehadiran negara dan warganya itu bahagia. Karena permasalahan badinnya, mentalnya, negara akan menjadi pendengar yang baik dan mencari solusi. Dan sudah saya praktekan. Menjadi nanti keliling atau di satu-satunya gitu? Nanti teknisnya tidak sederhana, tapi intinya negara hadir. Kami khusus penyakitkan wajah Jakarta nih, apa jaminannya itu rencana Kang Emil soal bangun apartemen biar terpasar dan sebagainya itu bisa kertas dan terawat gitu untuk jangka panjang? Ya, menang dulu lah mbak. Saya sudah pernah membangun apartemen rakyat juga mbak, waktu wali kota kan. Jadi saya biarkan di 70% yang disampaikan sudah dikerjakan. Karena permasalahan, jadi bedanya antara Jakarta lebih besar, koordinasi dengan pusat juga lebih dekat. Jadi Jakarta akan lebih banyak. Kang ada kencana untuk ketemu sama Pak Anies, gak sih Kang untuk sharing masalah soal Jakarta? Saya sudah sampaikan ya, saya itu kalau ada pertanyaannya akan melanjutkan yang baik dari Pak Herbu, melanjutkan prestasi Pak Anies, melanjutkan Pak Awok yang tadi kongsi, 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 kongsi. Yang bagus-bagus, gak usah dibikin baru. Tapi yang belum ada di era kami akan dihadir. Kang harus bertemu ya, Kang? Kang, mil. Kami yang dikawanya siapa, Kang? Kami yang dikawanya siapa, Kang ini kan sempat menyinggung sedikit soal lapangan kerjana. Sekarang kan data terbaru, kelas menengah juga menurun, KM dan pengangguran Jakarta mungkin meningkat. Untuk lapangan pekerjaan, kalau KM ini tidak akan menyinggung... Nanti sudah saya sampaikan dalam menaikkan status Jakarta sebagai kota global, itu artinya investasi datang, korporasi internasional yang terjadi di Jakarta, di pus kota wisata, event-event banyak, lapangan perkejaan banyak. Kemudian kampung-kampung dipromosi sebagai penuh wisata, pekerjaan banyak. Kemudian bisnis-bisnis baru, dipahami bisnis digital, ekonomi terbarukan, energi terbarukan, dan lain-lain, itu juga memperbanyak kerjaan. Jadi, insya Allah, banyak gedung-gedung kosong juga, properti akan diperbanyak, tapi tanpa produksi urban housing, itu juga akan membuat lapangan pekerjaan. Sekiranya itu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati